Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome ke lojung sumbing di channel Asuk WNF kali ini saya mau ganti settingan si pe28 ini guys jadi sekarang lagi pakai pilot jet 40 main jet ukuran 130 nozzle pakai pwk yang 8 hole jarum pakai jjh di klip tengah guys ya ini ini sebenarnya udah enggak ada masalah settingan udah dari RPM atas sampai bawahnya itu enggak ada masalah ngok atau berbot udah enak banget cuman minusnya satu guys ini susah hidup ketika mesin dingin ya itu indikasi bahwa pilot jet terlalu kecil jadi bisa gampang hidup tapi harus narik cuknya cuy jadi kalau cuknya ditarik itu bisa gampang hidup ya sebenarnya ini untuk harian sangat bagus soalnya nanti busi jadi awet nggak bakal gampang kotor ya karena kalau kita setel pagi-pagi mudah hidup biasanya busi pinggirannya akan hitam guys ya tapi kalau kita lagi buru-buru itu agak sedikit nyebelin jadi kita harus sambil narik dulu cuk baru bisa ngidupin motor ya kalau kalian ada yang mengalami hal yang sama tinggal kita naikin si ukuran pilot jet ya sebenarnya sesimpel kalau itu tapi guys kalau saya naikin ukuran pilot jet nanti akan merubah karakter RPM tengahnya sedikit guys ya terus ini setelan angin bakal nambah besar lagi padahal sekarang sudah cukup banyak ya putaran anginnya itu sebenarnya bakal mengurangi kesempurnaan settingan yang sekarang ya jadi enggak segampang itu ternyata kalau kita ingin gampang hidup juga enggak merubah si RPM tengah atau atasnya kalau saya maksa pakai pilot jet gede tanpa mengganti yang lainnya nanti yang terjadi adalah RPM tengahnya akan jadi basah guys ya soalnya sekarang RPM tengahnya udah enak udah di setel agak basah kalau kita setel agak ganti pilot jet yang gede nanti RPM tengah juga akan semakin basah gitu guys ya sekarang sudah saya setel basah supaya enggak ngok ketika jalan ketika ganti pilot jet yang gede nanti akan tambah basah gimana solusinya kita buat RPM tengahnya dulu jadi kering guys ya sekarang saya pakai nozzle yang 8 hole saya akan ganti ke nozzle 18 hole supaya RPM tengahnya jadi lebih kering guys ya sebenarnya ini nozzle itu berpengaruh dari RPM bawah sampai atas tapi karena RPM bawah dia dominannya pilot jet dan RPM atas dominan main jet jadi si nozzle itu dominannya di RPM tengah kerasanya jadi saya akan ganti nozzle nya menjadi 18 hole supaya RPM tengahnya kebantu jadi kering guys ya terus pilot jet yang sekarang asalnya 40 akan saya langsung naikkan ke 48 ini eksperimen namanya juga ya supaya langsung ketahuan nanti tapi harusnya kalau dari 40 naik ke 48 itu basahnya sampai ke RPM tengah guys bakal agak berbet nah kita buktikan dengan dibantu dengan eh nozzle 18 hole ini harusnya akan jadi enak guys ya nanti kita bongkar dan kita pasang terus cekson cekson sedikit ini sebelum dibongkar kita disini akan hitung dulu berapa putaran setelan 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 angin ya guys ya nanti biar ketahuan eh before dan afternya ya disini saya hitung dulu setengah satu setengah dua setengah dua setengah guys ini ini before ya sebelumnya dua setengah putaran nah guys ini udah saya tes barusan jalan soalnya yang diganti cuma pilot jet sama nozzle jadi saya enggak tes gas poya jadi cuma saat idol dan sedikit digas-gas udah enak normal banget nggak ada masalah jadi setelah tadi diganti pilot jet ukuran 48 dan nozzle yang 18 soal ternyata setelan anginnya bisa tetap sama di dua setengah putaran guys itu kenapa kalau kita mau membereskan masalah di RPM bawah itu enggak cuma fokus di pilot jet ya saya lanjut bahas tapi mau pindah dulu guys ini di sini agak-agak menyeramkan jadi mau saya Oke guys kita lanjut lagi penjelasan atau pembahasannya jadi ciri-ciri pilot jet kekecilan itu yang pertama tadi susah hidup ya ketika mesin dingin tapi ketika kita sudah pakai kondisi mesin udah agak anget kemudian kita matiin terus hidupin lagi itu akan normal-normal aja guys enggak ada gejala apapun ya kemudian waktu mesin dingin itu kita nggak bisa langsung akselerasi ada ngok dulu ya jadi mesin harus diangetin dulu beberapa menit baru bisa enak ya kemudian gejala selanjutnya itu ketika kita lepas gas itu ada nembak-nembak kalau nembak-nemaknya sedikit berarti ukuran pilot jetnya cuma butuh naik sedikit kalau nembak-nemaknya lumayan parah berarti ukuran pilot jetnya harus naik banyak kayak gitu guys ya tambahan dari saya jadi karena saya akan menjelaskan lain dari pada yang lain ya jadi ketika menghilangkan gejala-gejala tersebut itu enggak cuma kita eh dengan mudahnya mengganti pilot jet aja guys ya karena kalau saya cuma ganti pilot jet aja nanti setelan angin itu otomatis akan bertambah guys yang asalnya dua setengah putaran ya itu pasti akan bertambah naik mungkin sampai tiga setengah atau bahkan empat putaran ya bisa jadi soalnya ukurannya cukup jauh melonjak dari 40 melonjak ke 48 itu sudah pasti secara logika akan sangat basah tapi tadi saya imbangi dengan ganti nozzle yang lubangnya lebih banyak dari delapan hole langsung saya melonjak juga ke 18 hole akhirnya setelan angin bisa tetap di dua setengah putaran ya jadi tetap balance untuk RPM tengah keatasnya nah bagi kalian yang mau menghilangkan gejala pilot jet kekecilan jika RPM tengah keatasnya kalian sudah enggak ada masalah jadi minusnya itu cuma di RPM bawah kayak saya sebelumnya kalian cukup ikuti cara saya ini guys ya jadi perbesar ukuran pilot jet supaya gejala utamanya hilang kemudian hasilnya ganti yang lubangnya lebih banyak supaya tetap balance untuk RPM tengah keatasnya nanti setelan anginnya enggak akan jauh-jauh beda yang sebelumnya misalnya dua setengah ya kurang lebih akan dosen lagi atau ya ada paling nambah juga ketiga putaran kayak gitu guys jadi tetap balance untuk RPM tengahnya hasilnya dijamin yang sebelumnya RPM tengahnya udah enak jadi lebih enak jadi lebih responsif anti berbet berbet kalau enggak diganti si nozzle nya nanti ada kemungkinan agak sedikit berbet karena RPM tengahnya itu akan jadi semakin basah guys kayak gitu ya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat eh yang belum subscribe saya ingatkan lagi silahkan subscribe dulu channel ini karena saya akan membahas karbu lain daripada yang lain ya guys ya saya akan memix and match part-part di dalam karburator supaya dapat settingan yang enak banget guys jadi hasilnya bakal lebih-lebih dari yang cuma mengandalkan ukuran pilot jet main jet dan style jarum yang ganti-ganti klip 12345 aja kayak gitu guys intinya ya yang belum mengerti silahkan bertanya di kolom komentar atau kalian punya masalah tentang karbu kalian silahkan tanyakan di kolom komentar eh siapa tahu pertanyaan kalian kalian saya jadikan konten berikutnya dan juga yang mau sharing tentang pengalaman setting karbu boleh juga silahkan ceritakan di kolom komentar guys Terima kasih banyak untuk yang sering sharing pengalaman setting karbonya di channel ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah